Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahu al-awwalina wal-akhirin, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Ma'asura al-muslimin, a'azan ya Allah wa'iyakum, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur, memuja dan memuji Allah tabaraka wa ta'ala atas segala limpahan ni'mat serta karunia yang Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa anugerahkan kepada kita. Sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan keluangan waktu, keberkahan umur untuk kita duduk bersama, belajar bersama, mengkaji apa-apa yang terkandung di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadith Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Maka kita berharap dan memohon kepada Allah tabaraka wa ta'ala mudah-mudahan duduknya kita saat ini di majlis ilmu menjadi salah satu sebab Allah subhanahu wa ta'ala kita memudahkan langkah kita menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala kita juga memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan duduknya kita di majlis ilmu ini menjadi penyebab Allah subhanahu wa ta'ala akan beratkan amal timbangan kebaikan kita di Yomil Mizan Kelab Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala insyaAllah ta'ala pada pagi hari ini kita akan lanjutkan kembali kajian rutin kita membahas kitab Arba'in An-Nawawiyyah dimana Alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan hadis ke-41 maka insyaAllah pada pagi hari ini kita akan sama-sama melanjutkan pada hadis yang ke-42 sebuah hadis yang sangat agung yang menjelaskan akan kasih sayang dan karunia Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebuah hadis kudsi yang patut untuk kita renungi patut untuk kita amalkan dan kita jadikan pelajaran di dalam kehidupan kita sebuah hadis yang diriwetkan oleh Al-Imam At-Tirmidhi dan beliau mengatakan bahwa hadis ini hadis yang hasan sahih An-Anas Ibn Malikin radiyallahu ta'ala anhu kal dari sahabat yang mulia Anas Ibn Malik semoga Allah meriduiknya berkata sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wasallama yakul bawasannya kata Anas aku mendengar bawasannya baginda nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kala Allah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Allah menyeru kita anak keturunan Adam dengan panggilan yang sangat lembut wahai anak Adam apa kata Allah subhanahu wa ta'ala wahai hamba-hambaku wahai anak Adam sesungguhnya selama engkau masih berdoa kepadaku dan memohon ampun kepadaku ataupun berharap kepadaku gofartulaka maka aku akan ampuni dosa-dosa engkau alamakana minka walaubali berapapun banyak dan besarnya dosamu maka aku tidak peduli kata Allah subhanahu wa ta'ala disini Allah subhanahu wa ta'ala menyeru kita anak Adam hamba-hamba Allah Allah mengatakan selama kalian masih mau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku maka nisaya aku akan ampuni dosa-dosa kalian sebanyak dan sebesar apapun dosa kalian kata Allah walaubali aku tidak akan peduli ini menunjukkan cinta dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita dimana Allah menyampaikan selama kita masih mau berdoa kepada Allah kita berharap ampunan Allah Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita dan Allah tidak peduli ya bena Adam wahai anak Adam kata Allah laubalaghat dhunubuka ananas sama kalau sekiranya dosa-dosamu itu setinggi langit saking banyaknya dosa yang kita lakukan kepada Allah sampai Allah katakan kalau sekiranya dosa-dosamu itu sebanyak awan yang ada di langit ini akan kita jelaskan bahwa ananas sama itu ada yang mengatakan di atas awan artinya menunjukkan saking besarnya tingginya dosa yang dilakukan oleh seseorang fummas tagfartani tetapi engkau datang ingin meminta ampun kepadaku gofartulaka wala ubali maka nisaya aku akan ampuni dan aku tidak akan peduli lihat mahasurul muslimin Allah mengatakan kalau sekiranya kita melakukan dosa kepada Allah kalaupun dosa kita setinggi langit kemudian kita beristighfar meminta ampun bertawabat kepada Allah maka nisaya Allah akan ampuni ya bena Adam kata Allah wahai anak-anak Adam kalau sekiranya kau datang menghadapku dengan membawa dosa sebesar seisi bumi bayangkan kata Allah kalau sekiranya engkau datang nanti pada hari kiamat kepadaku dengan membawa dosa yang begitu banyak bahkan seisi bumi sekalipun kemudian kau datang menghadapku dengan syarat tidak mempersekutukan aku dengan apapun artinya kita datang menghadap Allah dengan mentauhidkan Allah kita datang menghadap Allah dalam keadaan beriman kita datang menghadap Allah dalam keadaan Islam maka aku akan temui engkau dengan sepenuh itu pula ampunan Allahu Akbar ini menunjukkan kepada kita kasih sayang yang sangat luar biasa dari Allah subhanahu wa ta'ala bahwa Allah menjelaskan kepada kita sebesar apapun dosa yang kita lakukan selama kita meninggal dalam keadaan tawhid meninggal diatas kalimat la ilaha illallah muhammad rasulullah maka kita akan dimasukkan ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala maka hidayatul islam adalah hidayah yang paling agung yang harus kita syukuri karena ini modal utama kita akan diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat kelahan ikhwatal islam wa ikhwatal iman a'azani Allah wa iyakum maka akan kita jelaskan satu persatu dari hadis nabi sallallahu alaihi wasallam yang agung ini ada banyak sekali pelajaran penting yang bisa kita jelaskan yang pertama hada hadithun kudsi wa qad sabak wa ta'arifuhu maka hadis ini berbicara tentang hadis kudsi yang sudah kita jelaskan berulang-ulang apa itu hadis kudsi apa perbedaannya dengan hadis biasa dan apa perbedaannya dengan al-quran ini sudah kita jelaskan kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dengan mengatakan ya bena adam wahai anak adam Allah memanggil kita dengan panggilan yang sangat lembut panggilan kasih sayang serai mengatakan ya bena adam wahai anak keturunan adam karena kita semua merupakan anak keturunan nabi adam alaihissalam inna ma da'autani warawjautani ghafartulaka ala makana minka wala ubali wahai hamba-hambaku wahai anak adam selama engkau masih mau berdoa kepadaku dan mengharapkan ampunanku maka aku akan ampuni sebanyak dan sebesar apapun dosa kalian dan aku tidak peduli dikata Allah subhanahu wa ta'ala disini nabi mengatakan ma da'autani selama engkau mau berdoa ya nah doa itu dibagi menjadi dua ad-doa yang qasimu ila kismain doa itu ada dua yang pertama doa'u masalah dan yang kedua doa'u ibadah doa itu ada dua ada doa permintaan dan ada doa yang bentuknya adalah ibadah ya jadi doa itu ada dua doa'u al-masalah wa doa'u al-ibadah apa contohnya contoh doa'u al-masalah kita meminta sesuatu kepada Allah misalkan rabbullahumma atau apa ya rabb igfirli wahai rabbku ampunilah dosaku itu permintaan kita kepada Allah agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah itu namanya doa masalah atau kita meminta sesuatu minta rezeki kepada Allah minta diberikan anak keturunan itu doa masalah ada pun doa'u ibadah antusallialillah kita solat kepada Allah karena diantara definisi solat apa doa solat itu isinya apa doa ya diawali dengan takbir diakhiri dengan salam karena semua isi daripada solat kita adalah doa itu namanya doa ibadah kemudian apa dalil yang menunjukkan alasan kenapa ibadah itu disebut doa yang pertama firman Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat ghafir ayat 60 dan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan berdo'alah kamu hanya kepadaku niscaya akan aku kabul Allah memerintahkan kepada kita agar setiap kita berdo'a hanya kepada Allah jika kita ingin meminta mintalah hanya kepada Allah dan Allah sangat membenci orang-orang yang menyembungkan diri merasa dirinya hebat tidak butuh kepada Allah apa kata Allah innaladina yastakbiruna an'ibadati sayaduhuluna jahannama dahirin ya kata Allah subhanahu wa ta'ala ada pun orang-orang yang menyembungkan diri dariku tidak mau meminta dan berdoa kepada aku maka niscaya mereka nanti akan dimasukkan ke dalam api neraka dalam keadaan hina maka disini memberikan juga pelajaran kepada kita ma'asurul muslimin bahwa hendaklah setiap kita ketika kita butuh sesuatu maka minta kepada Allah yang maha kaya Allah yang memiliki segalanya justru kalau kita merasa tidak butuh Allah justru Allah benci kepada kita makanya Nabi SAW mengatakan di dalam hadis yang lain tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah daripada doa semakin sering kita meminta kepada Allah justru semakin mulia kita di hadapan Allah berbeda dengan makhluk semakin sering kita meminta kepada makhluk semakin hina kita di hadapan makhluk tersebut kemudian Nabi SAW juga menyebutkan di hadis yang lain anna doa huwal ibadah bawasannya doa itu adalah ibadah jadi semakin sering kita berdoa semakin besar pahala kita dan semakin besar Allah subhanahu wa ta'ala akan mewujudkan apa yang kita minta maka perbanyak doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian Nabi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman selama engkau masih mau berdoa kepada aku dan mengharapkan ampunanku maka gofartulaka aku akan ampuni dosa-dosa engkau ikhwata islamu ikhwata iman azan yallahu ayyakum gofartulaka aku akan ampuni dosa kalian yang dimaksud dengan al-magfirah itu adalah hiya sitru dhandi wa ta'awuz anhu yang dimaksud dengan magfirah ampunan Allah itu bukan sekedar Allah mengampuni tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menutupi aib-aib kita lihat Pak Asirul Musimid ini luar biasa ketika Allah mengampuni dosa-dosa kita bukan hanya sekedar Allah mengampuni tapi juga Allah akan menutup aib-aib kita dan ini yang kita butuhkan dimana kita butuh Allah menutup aib kita kalau sekiranya Allah bongkar aib-aib kita mungkin kita mungkin tidak akan ada orang yang mau dekat dengan kita saking besarnya dan banyaknya dosa dan maksiat yang kita lakukan kepada Allah maka beruntung ketika Allah subhanahu wa ta'ala ampuni dosa-dosa kita dan Allah tutupi aib-aib kita Allah akan ampuni dosa-dosa kita sebesar apapun dan sebanyak apapun dosa yang kita lakukan selama kita tulus meminta ampun kepada Allah maka Allah akan ampuni dosa-dosa kita nanti akan kita jelaskan di fawah idul hadith tentang syarat-syarat seseorang dikatakan taubat dengan taubatan nasuhah disebutkan disini ada lima syarat seseorang akan dikatakan bertaubat dengan taubatan nasuhah yang akan diampuni dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah mengatakan wala'ubali ayla'ahtammu bidhalik aku tidak peduli kata Allah sebesar apapun dosa yang kalian lakukan selama kau mau meminta ampun kepadaku maka aku akan ampuni dosa-dosa kalian ini sekali lagi menunjukkan akan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala bahwa ampunan Allah itu sangat luas sebanyak apapun dosa dan maasiat yang kita lakukan selama kita mau beristighfar selama kita mau bertawabat kepada Allah maka Allah akan buka pintu taubatnya selama syarat-syarat taubat terpenuhi yang nanti akan kita jelaskan insya'allahu ta'ala kemudian Allah subhanahu wa ta'ala kembali menyebutkan ya abna adam wahai anak cucu adam kalau sekiranya dosa kalian itu mencapai awan setinggi langit karena yang dimaksud itu diatasnya langit karena kita tahu langit itu bertingkat tingkat ya ananas sama sesuatu yang tinggi yang sulit untuk kita lihat artinya saking besarnya dosa yang dilakukan oleh hamba tersebut tinggi menjulam ya ada yang mengatakan ananas sama ay a'las sahab yaitu diatas awan yang tinggi ya ini menunjukkan akan saking besarnya dosa yang dilakukan oleh hamba tersebut tetapi Allah mengatakan kemudian engkau datang kepadaku meminta ampun kepadaku ay talabta minni al magfira sawa'un kulta astagfirullah au kulta Allahum magfirli lakin labuddha min huduri kalbi wastihdari al faqr ilallahi azawajal selama engkau datang kepadaku meminta ampun kata Allah apakah kita dengan mengucapkan astagfirullah atau kita mengucapkan Allahum magfirli ataupun ucapan yang mengandung kita meminta ampun kepada Allah selama itu diucapkan oleh lisan dan dihadirkan oleh hati kita jadi bukan sekedar kita membaca apa istighfar saja tanpa ada penyesalan tanpa ada rasa bersalah ya dan kita merasa butuh dengan Allah subhanahu wa ta'ala maka Allah akan ampuni dosa-dosa kita maka nanti juga akan kita jelaskan apakah istighfar itu hanya sekedar kita ucapkan astagfirullah tentu tidak ya karena ada sebagian orang yang penting saya perbanyak istighfarnya tetapi apa istighfar jalan ma'asyiat juga jalan ya tidak begitu juga tetapi istighfar dibarengi dengan amal soleh istighfar dibarengi dengan penyesalan itu istighfar yang terbaik jadi bukan hanya sekedar mengucapkan istighfar ustaz saya setiap hari baca istighfar seribu kali tapi ma'asyiat juga jalan nah ini tidak dikatakan istighfar yang sempurna kemudian Allah mengatakan ya bena Adam inna ka lau ataitani biqura bil ardi khataya thumma lakitani la tusyriku bi syai'a la ataituka biqura biha maghfirah Allahu Akbar ini hadis yang sangat agung yang memberikan satu pelajaran penting kepada kita selama kita mentauhidkan Allah selama kita meninggal dalam keadaan Islam selama kita mentauhidkan Allah maka sebanyak apapun dosa yang kita lakukan Allah subhanahu wa ta'ala akan ampuni walaupun mungkin ada yang mampir dulu ke neraka dicuci dulu baru dimasukkan ke surga tetapi mereka tidak akan kekal di dalam neraka tetapi sebaliknya orang-orang yang datang menghadap Allah dia mempersekutukan Allah dia tidak mendapatkan hidayah Islam dia tidak masuk Islam dia tidak beriman kepada Allah meninggal di dalam kekufuran maka selama-lamanya dia akan diadab di dalam api neraka na'udzubillah maka bersyukur ma'asirul muslimin ketika Allah berikan kepada kita hidayah Islam baik ketika kita diberikan hidayah dari sejak lahir ataupun Allah berikan hidayah sehingga kita mau menerima agama Allah sehingga kita mau masuk Islam karena ini modal terbesar kita akan diselamatkan oleh Allah dari siksa api neraka lihat ma'asirul muslimin Allah mengatakan wahai anak Adam kalau sekiranya engkau datang kepadaku nanti pada hari kiamat menghadapku membawa dosa seisi bumi baik dari sisi beratnya atau di sisi luasnya dosa yang dia lakukan dengan syarat engkau datang kepadaku menghadap kepadaku dengan syarat tidak mempersekutukan Allah apa kata Allah maka aku juga akan datang menghadap menemui engkau membawa ampunan seisi bumi juga Allahu Akbar ini nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala maka tugas kita adalah menjaga hidayah islam sampai kapan sampai meninggal wa la tamutunna illa wa antum muslimun jangan kalian meninggal kecuali dalam keadaan islam dalam keadaan mengucapkan dua kalimat syahada ini nikmat dari Allah kalau Allah berikan kita nikmat dari lahir sampai saat ini dalam keadaan islam demi Allah syukuri karena ada banyak orang-orang yang sejatinya belum dikembalikan fitrahnya karena setiap kita pada hakikatnya dilahirkan ke dunia ini dalam keadaan fitrah yang lurus yaitu beragama islam karena nabi mengatakan kullu mauludin yuladu'al fitrah setiap baik dilahirkan dalam keadaan fitrah dalam keadaan islam fa'abawahu tapi kedua orang tua kedua orang tuanya yang membabkan yuhawidanihi menjadi orang yahudi atau yunasiranihi atau menjadi nasrani atau menjadi seorang majusi maka bersyukur kepada Allah ketika Allah berikan kita hidayah tulislam baik ketika dari sejak lahir ataupun Allah memberikan hidayah kepada kita dan Allah menyelamatkan kita dari siksa api neraka disini dijelaskan kau menghadap kepadaku setelah kematian karena kita tahu bahwa setelah seorang itu meninggal maka ada fase berikutnya yaitu apa hidup di alam barzah di alam kuburnya kemudian baru masuk fase berikutnya yaitu pada hari kiamat dan sebagaimana pernah kita sampaikan tidak ada satu hamba pun tidak ada satu manusia pun kecuali nanti akan berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala untuk mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan selama di dunia ya leysa bainahu wa bainallahi turjuman tidak ada tidak ada antara dirinya dengan Allah penerjemah satu-satu akan ditanya akan diadili oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka hidayatul islam ini nikmat yang sangat luar biasa yang harus kita syukuri ya lau ataitani bikura bil ardi khataya kalau engkau membawa dosa baik itu dari sisi luasnya atau dari sisi timbangan beratnya sebesar bumi maka selama kita tidak mempersekutukan Allah maka Allah akan ampuni dosa kita maka disini disebutkan ya perajaran pentingnya adalah bahwa selama kita tidak mempersekutukan Allah maka jangan sekali-kali melakukan segala sesuatu yang dapat menjerumuskan kita kepada kesyirikan kesyirikan dan kesyirikan ada banyak bahkan dijelaskan disini termasuk orang-orang yang terlalu cinta terhadap harta berlebih-lebihan dalam mencintai harta ya ini pun akan menjadi salah satu wasilah yang dapat menjerumusan seseorang kepada kesyirikan makanya Nabi mengatakan ta'isa abdu dinar ta'isa abda dirham wal-khatifa wal-khamis selaka kata Nabi para hamba dinar para hamba dirham orang-orang yang terlalu berlebihan dalam mencari dunia namun bukan berarti kita tidak boleh menjadi orang kaya bukan berarti kita tidak boleh memiliki banyak harta bahkan kita diperintahkan untuk menjadi orang-orang kaya menjadi orang-orang yang banyak harta namun harta yang kita miliki berguna dan bermanfaat untuk akhirat akhirat kita ada banyak sekali faedah yang bisa kita dapatkan dari hadis yang sangat mulia ini pelajaran pertama yang bisa kita ambil dari hadis yang sangat mulia ini pelajaran pertama tentang kemuliaan anak keturunan Adam ya bahwa kita ini anak keturunan Adam adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sampai-sampai Allah mengatakan yabna Adam wahai anak keturunan Adam dan memang Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan langsung di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 70 Allah menyatakan langsung bahwa kita anak keturunan Adam adalah orang-orang yang mulia Allah katakan kata Allah subhanahu wa ta'ala dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam siapa yang mengatakan Allah kata Allah sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam kemudian kami angkut kami sebarkan mereka di lautan dan di daratan dan kami kata Allah yang memberikan rezeki kepada mereka dari rezeki yang baik dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang lain ya lihat manusia itu makhluk yang mulia di muka bumi ini dibandingkan makhluk-makhluk yang lain yang ada di muka bumi ini ya kemudian ikhwatan Islam dan ikhwatan iman azani Allah wa iyakum pelajaran berikutnya yang bisa kita ambil adalah barang siapa yang berdoa dan berharap kepada Allah maka Allah akan mengampuni dosa disini juga penting dalam berdoa hendaklah setiap kita menghadirkan hati kita jadi bukan hanya sekedar doa makanya Nabi SAW mengatakan wa'alamu anna allaha la yastajibu doaan min kalbin ghafilin lahin kata Allah ketahuilah Allah itu tidak akan mengampuni tidak akan menerima satu doa dari doa yang hatinya lalai maka kalau kita berdoa kita harus berharap makanya kata Nabi SAW janganlah salah seorang diantara kalian ketika berdoa dia mengucapkan Allahumma gfirli in syi'ta Allahumma hamni in syi'ta ini gak boleh kalau kita berdoa sama Allah kemudian kita bilang ya Allah saya meminta ampun kepada engkau tapi terserah engkau kalau engkau mau ampuni gak apa-apa gak ampuni juga gak apa-apa ini gak boleh Nabi yang mengatakan jadi gak boleh jadi kalau kita berdoa itu harus yakin bahwa Allah pasti akan mengabulkan doa kita jadi jangan pesimis pesimis di awal ya Allah dosa saya sudah terlalu banyak kayaknya engkau gak akan ampuni dosa saya ya Allah gimana doa kita mau diijabai sama Allah kalau kita tidak berhusnudhan kepada Allah gak berharap sama Allah jadi doa itu harus dibarengi dengan harapan bahkan tadi Allah mau jelaskan di hadis ini ya di dalam hadis kursi ini Allah ingin menjadikan hati kita besar bahwa sebanyak apapun dosa yang kita lakukan selama kita mau doa sama Allah mau datang kepada Allah mau bersimpu di hadapan Allah mau berdoa kepada Allah Allah akan ampun dengan harapan jadi kalau doa itu jangan nanggung-nanggung ya ada sebagian orang malu doa sama Allah kayaknya gak pantas saya doa sama Allah kenapa gak pantas Allah punya semuanya ya ustad saya mau minta rumah mewah boleh gak boleh gak usah aduh kayaknya gak mungkin kenapa gak mungkin ya kalau Allah takdirkan Allah ijabahi doa kita sesuatu yang mustahil bisa ter jadi ya sebagian orang doa yang mudah-mudah aja apa-apa bahkan Nabi mengatakan apa kalau kalian berdoa doa lah minta surga yang paling tinggi surga firdaus ya Allah ingin Nabi mengajarkan kepada kita agar kita itu punya apa harapan yang tinggi tetapi harapan juga bukan hanya sekedar harapan tapi harus dibarengi dengan usaha ya ada orang ya Allah saya pengen punya anak 10 tapi gak nikah-nikah bisa dapat anak kan gak mungkin itu harapan tanpa usaha jadi doa harus dibarengi dengan harapan dan juga dibarengi dengan akhdul asbad ikhtiar ya kan banyak ikhtiarnya ya ada banyak sebab-sebab terkabulnya doa mengangkat kedua tangan ya berdoa di waktu mustajab ya berdoa dengan menyebut nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang husna sifat-sifatnya yang maha tinggi nama-namanya yang husna dan lain sebagainya harus ada apa ikhtiar jadi selama kita mau berdoa kepada Allah dibarengi dengan harapan dan juga ikhtiar maka ini akan menjadi sebab Allah subhanahu wa ta'ala akan ampuni dosa-dosa kita makanya dikatakan disini faedah yang berikutnya annahu labuddha ma'ad du'a'i min roja ya jadi doa itu harus dibarengi dengan harapan dan juga hadirnya hati kita ada sebagian orang doa tapi mulut kemana hati kemana ya ini akan dikabulkan oleh Allah jadi diantara penyebab terkabulnya doa adalah ketika kita berdoa hadirkan hati kita kita betul-betul menghinakan diri di hadapan Allah kita betul-betul butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian diantara pelajaran penting yang bisa kita ambil dari hadis yang sangat mulia ini bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita sebesar apapun dosa yang kita lakukan bahkan tadi Allah mengatakan Allah mengatakan barang siapa yang melakukan keburukan atau dia mendolimi dirinya sendiri dengan melakukan kemaksiatan kemudian dia datang meminta ampun kepada Allah maka dia akan dapatkan Allah itu maha pengampun Allah itu maha penyayang jadi Allah subhanahu wa ta'ala ya maha pengampun bayangkan Allah tak peduli dengan sebanyak apapun dosa kita selama kita meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala namun satu hal yang harus kita garis bawahi bukan juga berarti kalau begitu ya sudah kita maksiat kemudian taubat kita maksiat kemudian dia taubat betul itu adalah kebaikan selama kita masih mau bertobat ya maka itu adalah kebaikan tapi bukan berarti kita menjadikan dalil ini sebagai bermudah-mudahan dalam bermaksiat ya kalau begitu saya maksiat aja lah baru saya minta ampun yang jadi masalah kita gak tahu jangan-jangan kita maksiat belum sempat minta ampun diambil jawanya oleh Allah jelas ya ya ada sebagian orang kalau begitu saya dalil ini kan menunjukkan kasih sayang Allah kalau begitu maksiat aja yang banyak kalau saya sudah puas baru saya minta ampun sama Allah pertanyaannya sebelum anda puas jangan-jangan sudah diambil jawabnya oleh Allah gitu kan makanya nanti akan kita jelaskan faidah yang sangat agung tentang syarat-syarat apa taubat ya syarat-syarat baru taubat apakah cukup kita mengucapkan astagfirullah apakah harus ada hal-hal yang lain yang harus kita lakukan kemudian ikhwatal islam dan ikhwatal iman dijelaskan disini walakin halil istighfar mujarrad qawlul insan Allahumma firli atau astagfirullah apakah istighfar itu cukup dengan kita mengucapkan astagfirullah atau Allahumma firli maka aljawab la gak cukup ini penting jadi bukan berarti taubat itu cukup mengucapkan apa istighfar ya ya bahwa meminta ampun itu tidak cukup hanya dengan mengucapkan istighfar Balla buddha min fi'lil asbab Harus ada Sebab, harus ada Ikhtiar Jadi bukan hanya sekedar Astagfirullah, seribu kali kita baca Tapi gak mau melakukan Amal soleh, gak mau meninggalkan dosa Ya, nah ini Gak bermanfaat istighfarnya Sebagaimana Kal istihza, orang-orang yang memperolok Selain mengatakan, ya Allah tadi Ya Allah kasih saya anak keturunan Yang banyak, dia minta sama Allah Ya Allah, tiap hari dia doa Ya Allah kasih saya anak sepuluh, ya Allah Yang soleh dan solehat, tapi gak mau nikah Ya gak akan dapat Ya kan, gak akan mungkin dapat Sama, istighfar juga Akan bermanfaat ketika kita barengi Dengan taubatan nasuhah Lalu apa syaratnya Maka dijelaskan oleh Syahmuhammad Ibn Soleil Al-Ufaymin Rahimahullah, ada sekiranya Lima sebab Yang dijelaskan Jika kita ingin bertawabat dan beristighfar kepada Allah SWT Syarat yang pertama adalah Al-ikhlas Apa syarat pertama? Ikhlas Yang dimaksud dengan ikhlas Adalah kita memurnikan taubat kita Hanya kepada Allah dan hanya untuk Allah Kita betul-betul ikhlas, ya Allah Saya bertawabat ini Hanya kepada engkau dan hanya untuk engkau, ya Allah Apa dalilnya Allah SWT berfirman Dan tidaklah kalian diperintahkan oleh Allah Kecuali untuk memurnikan Ketaatan Kepada Allah SWT Barang siapa yang bertawabat Tujuannya karena ria ingin dilihat manusia Dipuji Dia menangis sejati-jadinya di masjid Ketika dilihat oleh manusia Tapi ketika manusia tidak ada Dia bermaksiat lagi kepada Allah Maka yang taubat seperti ini Taubatnya tidak diterima oleh Allah SWT Karena taubat itu syaratnya harus Ikhlas Atau ada seorang yang taubat karena takut Pimpinannya Dia taubat kepada Allah Tapi karena ada takut Tekanan Bukan karena ingin mengagungkan Allah Bukan karena takut kepada Allah Maka taubatnya tidak diterima oleh Allah SWT Jadi syarat pertama Jika taubat kita ingin diterima oleh Allah Ikhlas Kemudian yang kedua Yang kedua adalah Menyesali apa yang sudah kita lakukan Ini syarat yang kedua Bahwa taubat dikatakan Taubatan nasuha Akan diterima oleh Allah Ketika kita menyesali Apa yang sudah kita lakukan Yaitu dengan menghinakan diri kepada Allah Dengan kita mengatakan Ya Allah Ya saya menyesal Apa yang saya lakukan Ternyata apa? Membuat hidup saya tidak tenang Membuat hati saya tidak tentram Terus dia meminta ampun kepada Allah Dengan menyesali Apa-apa yang sudah dia lakukan Ya Kemudian Syarat yang ketiga Yaitu meninggalkan langsung dosa yang dia lakukan saat itu Ya Jadi kalau orang misalkan Anggaplah dia meninggalkan solat yang wajib Ya Kan berdosa Seseorang meninggalkan solat wajib Hukumnya Berdosa Maka salah satu taubatnya adalah Dengan melakukan Yang wajib tadi Ya Atau seseorang Melakukan dosa Tidak mau bayar zakat Maka cara taubatnya adalah Dengan membayar Zakat Ya Ataupun Ada seseorang yang berdosa mencuri Harta orang lain Maka dia tinggalkan Dia berjanji Allah Tidak akan mengulangi lagi Caranya adalah Mengembalikan hartanya Kepada orang yang pernah dia curi Kemudian segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka wajib dia untuk Mengembalikan harta Kepada orang yang pernah dia ambil Kalau tidak Tidak sah taubatnya Lalu Mungkin ada pertanyaan Bagaimana kalau ada seorang Mencuri harta Dan dia pengen taubat sama Allah Tetapi yang jadi masalah adalah Bagaimana dia kembalikan Cara Mengembalikan harta Yang pernah dia ambil Ya Karena kalau Takut Kalau saya balikin Ketahuan saya ngambil Kalau ketahuan saya ngambil Saya dibawa ke kantor Polisi Atau mungkin ada Mudorot yang lebih besar Bagaimana caranya Maka para ulama menjelaskan Tentu hukum asalnya Tetap harus dia kembalikan Ada pun caranya Cari cara yang memang mudorotnya Sedikit Misal Ya mungkin Dia panggil kepada orang yang amanah Dia bilang Saya waktu itu pernah ngambil Harta sipulan Saya sekarang mencuri Toba sama Allah Tolong kembalikan Tapi jangan bilang saya yang ngambil Nah tak apa Dan tolong Antum balikin aja Niat dulu ada orang yang pernah ngambil harta anda Orangnya menitipkan ke saya untuk dikembalikan Itu kan lebih aman Kalau itu bisa dilakukan Lakukan Ya Kalau kita tahu orangnya Dan kita tahu bahwa hartanya sipulan pernah kita ambil Dan ini bagian daripada syarat taubat Terutama taubat yang berkaitan dengan anak Adam Karena Kalau dosa antara diri kita dengan Allah itu mudah Yang paling sulit itu Antara diri kita sesama Makhluk Allah Kedua Kalau sekiranya Ada cara lain Ya mungkin kita tahu alamatnya Sekarang kan sudah bisa pakai apa Apa Ekspedisi pengiriman Ya Ya sudah kita kirim Beres perkara kan Kalau uang mungkin Bisa kita transfer Ya Kalau kita gak mau ada nama kita Mungkin minta bantu orang transfer Atau mungkin kita kirim lewat kurir Bisa kita lakukan Atau kata para ulama Bisa kita titipkan melalui Ya melalui hakim Melalui pengadilan Untuk kita Minta dikembalikan kepada orang yang berhak Lalu yang dipertanyaan Ustaz Bagaimana kalau orang yang pernah kita curi Kita ambil hartanya sudah meninggal Maka caranya dikembalikan kepada Ahli warisnya Ustaz saya gak tahu ahli warisnya Saya gak tahu alamatnya Saya sudah lupa Orangnya sudah pindah dan lain sebagainya Maka boleh kita bersodakok atas nama dirinya Karena Allah maha mengetahui Apa yang kita ambil Kita sudah pindahkan atas nama dirinya Maka ini akan sampai pahalanya Kepada orang yang pernah kita ambil Intinya bahwa diantara tobat orang yang mencuri Adalah kembalikan Minta dihalalkan Ya minta dihalalkan Termasuk Orang yang pernah kita gibahi Ya Ini paling susah memang Ya Karena gibahi ini kadang Jadi apa ya Jadi santapan tiap hari Nah ini sulit memang Maka saya teringat kisah Syekh Abdul Razak Ibadah Abdul Muhsin al-Abad Ya Pernah beliau itu Diceritakan oleh Para asa tidak Senior-senior kami dulu di kampus Jadi Syekh Abdul Razak ini Pernah ngajar Satu kelas Karena kita di kampus itu kan Satu kelas bisa banyak negara Ya karena kita tahu Nuklesa Selamadina itu Kampus yang menerima Anak-anak muslim dari seluruh Dunia Ada perwakilan Nah saat itu Beliau absen Absen Absennya kayak bahasa Arab Tapi yang jadi masalah Namanya susah-susah Kalau nama Yang nama susah itu termasuk Indonesia Ya Kan susah ejaannya Ujang misalkan Apalagi misalkan nama-nama Kan susah kalau di bahasa Arab kan Itu masih penting Lebih susah lagi bahasa Cina, bahasa Korea dan lain sebagainya Ya Susah kan pakai tulisnya bahasa Arab Nah ketika itu Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Musim Al-Abbad Absen Nyebutin nama Si mahasiswa tadi Ya kalau saya selalu lupa Orang Cina atau Korea yang penting Bahasa apa namanya Mandarin atau apalah Dan sulit Kemudian Syekh Menyebutkan orangnya gak ada Tapi saya menyebutkan salah Kemudian akhirnya teman-temannya Tertawa Ya Kemudian Apa Pada kesempatan berikutnya Saya ngajar lagi Absen lagi Ternyata Orangnya ada Kemudian tiba-tiba Saya panggil Kemudian dikasih hadiah Kaget Masih sualeng Kalau dikasih hadiah Dia bilang Kenapa saya kasih hadiah Dia bilang Kemarin pas saya absen Kamu gak ada Kemudian pas saya salah baca Kemudian kami menertawakan Saya khawatir itu bagian Daripada ribah Maka tolong dihalaukan Saya kasih ini hadiah Masya Allah Kalau kita kan gak ya Kita kalau mau ngasih hadiah Kepada orang yang kita ribahi Masya Allah Kita harus ngumpulin Banyak hadiah Ini karena saking takutnya Syekh Saking takutnya Padahal Mungkin orang tersebut Tidak tersendir ya Syekh salah bacanya Tapi dikhawatir Ini bagian daripada ribah Kami menertawakan kamu Ini saya kasih hadiah Masya Allah Ya ini ribah Kita minta dihalalkan Jadi sekecil apapun dosa yang kita lakukan Yang paling sulit itu apa? Dosa kepada sesama Makhluk sama manusia Berat masyarakat muslim Berat sekali Oleh karenanya Termasuk ribah Kita minta dihalalkan Ya Namun sebagian para ulama juga Mengatakan Tidak perlu Kita datangi orang yang pernah Menggibahi kita Kemudian kita bilang Saya pernah gibahin kamu Halalkan Kenapa? Karena disebutkan Di dalam sebuah hadith Kafarahnya orang yang bergibah Adalah cukup meminta ampun Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Namun Wallahu ta'ala alam Tentu yang pendapat terbaik adalah Kalau kita tahu orangnya Dan pernah kita gibah Dan kita khawatir Orangnya anda Ridho Maka yang terpenting adalah Yang terbaik adalah Kita datangi Dan kita minta dihalalkan Kalau gak ketemu Udah gak jauh dimana orangnya Udah kita lupa Pernah gibahin dia Maka cukup kita bertobat Minta ampun kepada Allah Itu syarat yang berapa? Ketiga Yang keempat adalah Al-azmu Yaitu kita berazam Untuk tidak kembali Kepada dosa yang sama Artinya kita mengatakan Ya Allah Saya berazam Saya tidak akan lagi Melakukan dosa yang sama Saya sudah bertobat Pada masa-masa Waktu itu Memang taubat itu Bisa diterima Kenapa? Karena ada dua keadaan Dimana taubat kita Sudah tidak akan diterima Oleh Allah Yang pertama bersifat khusus Yang kedua bersifat umum Yang bersifat khusus adalah Taubat kita Tidak akan diterima oleh Allah Ketika kapan? Ketika Sakaratul maut Ketika nyawa Sudah berada di Kronkongan Hingga bermanfaat Jadi kalau bapak Baru nyeselnya Baru taubatnya Ketika malaikat maut Datang kepada kita Dan nyawa sudah berada Di kronkongan Itu sudah tidak bermanfaat Karena Nabi mengatakan Bahwasannya Inna Allah yakbalu Tawbat al-abdi Ma'lam yughirgir Awkamakala s.a.w Bahwasannya Allah s.w.t Senantiasa akan menerima Taubat seorang hamba Selama nyawa belum sampai Kronkongan Dan ini pernah terjadi pada siapa? Fir'aun Fir'aun itu taubat Di akhirnya Nyesel dia Manusia yang paling Zolim yang ada Di muka bumi ini Yang matakan Ana rabbukumul A'la Saya rabb yang maha tinggi Saya Tuhan yang maha agung Taubat di akhir ayatnya Allah jelaskan Di dalam Al-Quran Ketika Fir'aun Sudah mulai tenggelam Baru dia sadar Ya benar Ini kekuasaan Allah Ketika Nabi Musa Belah lautan Kemudian Ketika Fir'aun dan balah Tentaranya mengejar Kemudian Yang dikembalikan oleh Allah Seperti semula Lautan tersebut Kemudian Fir'aun dalam keadaan apa? Tenggelam baru dia sadar Dia mengatakan Ya Aman tu Ya Aku beriman Aku beriman kepada Rab Yang tidak ada Sesembahan yang berhak Disembah kecuali hanya Allah Yang diimani oleh Bani Israel Dan aku termasuk Orang-orang yang berserah diri Tapi apa kata Allah? Al-an Kata Allah Sekarang Ntia Fir'aun baru Taubat Dan kau sudah Bermaksiat Kepadaku Tidak mau beriman Kepadaku Sedangkan kau dulu Termasuk orang-orang yang Mufsidin Membuat kerusakan Ntia sekarang baru Taubat kemarin Kemana aja Udah gak bermanfaat Taubatnya Ketika nyawa di Kerontongan Itu Keadaan khusus yang pertama Keadaan khusus yang kedua Ketika matahari nanti Terbit dari seberah Barat Ketika Sudah dekat Waktu Hari kiamat Karena Nabi mengatakan Hijrah itu tidak terputus Sampai terputusnya Taubat Dan Taubat itu tidak terputus Sampai matahari Betul-betul terbit dari Barat Itu sudah tidak ada lagi Taubat Maka Sebelum dua waktu Khusus dan waktu umum tadi Masih boleh kita perbanyak Taubat Meminta ampun Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Kemudian pelajaran berikutnya Yang sangat agung Seorang manusia Apabila melakukan dosa Yang besar sekalipun Selama dia tidak Mempersekutukan Allah Selama dia Mentauhidkan Allah Selama dia meninggal Dalam keadaan Tauhid Meninggal dalam keadaan Islam Meninggal dalam keadaan Beriman Maka Allah Subhanahu wa ta'ala Akan ampuni seluruh Dosanya Kecuali orang-orang Yang meninggal dalam keadaan Mempersekutukan Allah Meninggal dalam keadaan Kafir Tidak beriman kepada Allah Karena Allah mengatakan Inna Allah La yagfiru An yushraka bihi Wa yagfiru maduna Dalika lima yasha Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak akan mengampuni Dosa orang-orang Yang melakukan Kesyirikan Dan Allah akan mengampuni Dosa daripada Kelain Kesyirikan Ya Tanah Allah mengatakan La ataituka Biqorabiha magfirah Maka ma'asyurul muslimin Ini memberikan pelajaran penting Pelajaran paling berharga Bahwa ta'uhid Menjadi kunci Keselamatan kita Di dunia Dan di Akhirah Ya Maka Jaga diri kita Dan keluarga kita Untuk senantiasa Berpegang tebu Dengan ta'uhid Tugas kita Terutama para bapak Memastikan bahwa Seluruh komponen Keluarga kita Istri kita Anak kita Dan seluruh keluarga kita Betul-betul Tidak melakukan Yang namanya Kesyirikan Ya Maka da'wah ta'uhid itu Harus selalu didengungkan Harus selalu diingatkan Ya Na'udzubillah Betapa banyak orang-orang Ya Yang Dia menyangka bahwa dirinya Beragama Islam Namun berapa banyak Amalan-amalan Kesyirikan yang dia lakukan Yang Na'udzubillah Kalau dia tidak bertobat Kepada Allah Akan menjadi penyebab Kekalnya mereka nanti Di dalam api Neraka Oleh karenanya Mahasirul muslimin Tugas kita duduk Di majlis ilmu Adalah untuk saling mengingatkan Tentang perkara ini Dan harus selalu ingatkan Dan ini bagian kita Menjaga diri kita Dan keluarga kita Dari api Neraka Karena Allah mengatakan Jaga keluarga kita Terutama tauhid 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 Dan tauhid Jangan pernah biarkan Sekecil apapun Keluarga kita melakukan Kesyirikan Karena ini kunci keselamatan Kita di dunia Dan di akhirat Kemudian yang berikutnya Adalah Jadi ini penting Makanya Allah mengatakan Kul lilladina kafaru Iyang tahu Yugfar lahumma Kutsalam Allahu Akbar Ini kabar gembira Bagi mereka yang dulunya Mungkin dalam keadaan Tidak beriman kepada Allah Kemudian masuk Islam Maka dosanya diampuni Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan seakan-akan Dia seperti bayi Yang baru dilahirkan Ini nikmat dari Allah Apa kata Allah Kul lilladina kafaru Iyang tahu Katakanlah kepada orang-orang Yang kafir Yang dulunya tidak beriman Kepada Allah Jika mereka menyudahinya Ayatnya dia kembali Kepada ajaran Allah Yugfar lahum Akan diampuni Dosa-dosa mereka Maafat salam Dari dosa-dosa mereka Yang lain Jadi orang yang masuk Islam Yang dulunya Dalam keadaan kafir Masuk Islam Kemudian maka diampuni Dosanya Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Makan seperti bayi Baru dilahirkan Ini nikmat dari Allah Ketika seorang Yang dulunya Tidak beriman kepada Allah Kemudian diberikan hidayah Akhirnya masuk Islam Kemudian Pelajaran yang terakhir Adalah Ifbatu liqa illahi azza wa jal Penetapan Akan Pertemuan kita Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Bahwa kita harus mengimani Bahwasannya kita nanti Semua akan bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala Karena Nabi Allah mengatakan Thumma la kitani Kemudian kalian menemuiku Dan kita sudah jelaskan tadi di awal Bahwa setiap kita nanti Akan berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala Akan bertemu dengan Allah Selama kita tidak mempersikutkan Allah subhanahu wa ta'ala Dalilnya apa? Banyak sekali Di antaranya Firman Allah Faman kana yarju liqa'a rabbihi Fal ya'amal amalan Salihan Wala yushrik bi'ibadati rabbihi Ahada Kata Allah Faman kana yarju Berang siapa yang mengharapkan Pertemuan dengan Allah Berarti disini Kita harus meyakini Bahwa ada waktu Dimana kita akan bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala Juga firman Allah Ya ayuhannas Inna kakadihun ila rabbika kadhang Famulati Dan dalil-dalil yang lainnya Yang menunjukkan kepada kita Akan Setiap kita akan dipertemukan Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Maka kita berharap kepada Allah Mudah-mudahan kita termasuk pada orang Yang nanti dapat melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala Kita berharap dan memohon kepada Allah Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Wallahu ta'ala alam Itu yang bisa saya sampaikan Pada kesempatan kali ini Baik Tadi malam saya dapat info dari DKM Bahwa Alhamdulillah Hari ini Ada diantara hamba Allah subhanahu wa ta'ala Yang diberikan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ingin masuk Islam Dan ingin mengucapkan dua kalimat syahadat Pada pagi hari ini Ada? Masya Allah Baik Kau muslimin Bapak-bapak dan ibu sekalian Yang semoga dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Hari ini ada Di antara hamba Allah subhanahu wa ta'ala Yang ingin masuk Islam Maka ini nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala Yang sebagaimana kita sebutkan Dan Sangat Tepat sekali Beliau mengucapkan dua kalimat syahadat Di Pas pembahasan kita berbicara tentang Nikmat Hidayatul Islam Bahwa siapa yang meninggal dalam keadaan Islam Maka ini nikmat yang sangat luar biasa Yang akan menjadi bekal Menjadi bekal utama Seseorang akan diselamatkan Dari siksa api neraka Maka bapak dan ibu Pada hari ini menjadi saksi Ya Hamba Allah subhanahu wa ta'ala ini Akan menjadi saudara kita Kemudian Kemudian Untuk Masuk Islam sangat mudah Ya sangat mudah sekali Hanya cukup mengucapkan dua kalimat syahadat Maka insyaallah itu sudah cukup Silahkan Di depan Baik Ini ada diantara Yang terlalu Semua yang salah Namanya Junior Sebenarnya Tanya-tanya dulu Dengan Junior Masuk Islam Ada paksaan Ya Baik ini ada dua saksi Jadi saya sudah sampaikan Insyaallah Masuk Islam ini Tidak sulit Maksudnya Bagi berikutnya Bagi berada Maka tidak Masuk Jadi Seorang Baik Kita seberang Jadi saya bantakan Bagi Masuk Asyadu Allah Allah Wa asyadu Allah Ilaha Illawad Wa asyadu Anna Muhammad Rasul Allah Allah Aku bersaksi Sebahawasannya Tidak ada Sesembahan Yang berhak Disembah Kecuali Allah Dan aku bersaksi Bahwa Muhammad Adalah Kutusan Allah Maka Alhamdulillah Saat ini Di hadapan kita Adalah Saudara Musum kita Yang harus Kita Apa Jaga Kehormatannya Jaga Hartanya Dan juga Jaga Darahnya Ya Kita doakan Saudara Musum kita ini Menjadi seorang musuh Disembah Sampai Allah Sampai Allah Sampai Allah Sampai Allah Lompatkan Dalam Islam Dan menjadi Penyebab Allah Sampai 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 Allah Sampai Sampai Maka Sedikit Nasihat dari Saya Yang pertama Itu Saat ini Orang-orang Yang ada Di hadapan Saudara 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 Karena Nabi Mengatakan Seorang musuh Itu Bersaudara Kita ini Saudara Saat ini Kita diikat Dengan ikatan Rituan Yang kedua Tentu Mengucapkan Dua kalimat Hadat ini Ada Rukun yang berikutnya Yang harus Dikatkan Yaitu Sola Ini sambil belajar Silahkan Mungkin nanti Bisa berjamaah Baru Bersingin Belum Tata caranya Ikuti saja Belum Hapal Tata caranya Hapal Saja Dua Yang Pedih Ya Kemudian Kalau Sedikit Walaupun Tidak Harus Cepat Sampai Sampai Kesiapan Silahkan Berikutnya Nanti Melakukan Dua Diket Jadi Buat Sedikit Abang Intinya Lakukan Sekarang Amalan Amalan Yang Dengan Ya Kemudian Hal yang terpenting Adalah Syukur Ini Mat Yang Sangat Luar Biasa Mudah-mudahan Allah Allah Tidak Kemudian Mungkin Untuk Tidak Satu Tidak Nanti Terima Tidak 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sering baca sejarah pak, agama samawi gitu, jadi memang baca sejarah, terus memang mendalami juga, baca-baca juga dan akhirnya memang yakin untuk... Mungkin terkuat karena memang setelah mempelajari, memang lebih yakinnya berhasil. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oh iya, baik. Tadi katanya kajiannya belum tutup, baik kita tutup, kajian kita dengan... Oh, silahkan, silahkan. Bagaimana pak? Dia sudah bertobat? Ini pertanyaan yang sangat baik. Yang pertama adalah terkait seorang yang melakukan sebuah kemaksiatan kepada Allah SWT, kemudian dia bertobat. Kemudian setelah itu melakukan dosa lagi, kemudian bertobat dan begitu seterusnya. Apakah nanti pada hari kiamat akan ditambahkan dosa-dosanya? Yang pertama, harus kita yakini bahwa setiap kita tidak akan lepas daripada yang namanya dosa dan ma'asiyah. Kenapa? Karena Nabi mengatakan, Setiap anak Adam pasti akan melakukan kesalahan. Tetapi sebaik orang-orang yang salah ada yang segela bertobat kepada Allah. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadith, ada seseorang yang bertobat kepada Allah. Kemudian setelah bertobat, dia melakukan dosa yang sama. Maka kata Allah SWT, sesungguhnya hambaku tahu bahwasannya dia mengetahui, bahwasannya dia memiliki rob yang maha pengampun. Kemudian dia melakukan dosa lagi, kemudian bertobat kepada Allah terus dan seterusnya. Maka dalam hal ini, selama dia sudah bertobat, maka sejatinya Allah sudah ampuni dosanya. Kalaupun dia terjatuh kepada dosa kembali, namun dia tetap juga bertobat, maka sudah selesai perkaranya. Selama tadi tobatnya dengan tobatan yang nasuhah. Dan ciri tobatan nasuhah tadi, berusaha ketika dia melakukan satu perbuatan, segera dia tinggalkan, menyesali dan tidak berulang lagi. Seharusnya seperti itu. Tapi kalaupun dia berulang lagi, tidak masalah selama dia bertobat kepada Allah. Namun jangan dijadikan tadi dalir, kalau begitu saya masyid, tobat, saya masyid, tobat. Karena kita gak pernah tahu, di tengah-tengah kita melakukan masyid, ternyata Allah wafatkan kita sebelum kita bertobat. Jelas sampai di situ? Baik. Oh, ditampakkan. Tentu di antara keburukan-keburukan yang belum kita tobati, tentu akan ditampakkan. Sekecil apapun dosa dan masyid yang kita lakukan akan dituliskan oleh Allah secara rinci. La yugha dirusoghi rotawala kabiratan illa ahsoha. Akan ditampakkan oleh Allah SWT sebagai bentuk pembelajaran. Namun selama kita bertobat sudah, tidak kan? Dijadikan sebagai dosa oleh Allah SWT, tapi dosa-dosa yang belum kita tobati, tentu akan ditampakkan. Karena tidak ada satupun catatan yang luput daripada catatan malaikat. Pasti akan ditampakkan. Yang kedua apa? Apakah dalam bertobat perlu sholat tawbat? Yang pertama, selama kita sudah beristighfar kepada Allah, memenuhi syaratnya yang tadi cukup. Ada pun kalau kita mau tambahkan dengan dua rokaat sholat sunnah, maka itu tidak masalah. Tetapi tidak menjadi syarat utama. Hanya pelengkap saja, silakan kalau sambil bertobat sholat dua rokaat, atau mungkin setelah sholat qiyamulayil, kita bertobat kepada Allah, atau tanpa sholat pun selama syarat-syarat yang tadi sudah sebutkan kita lakukan, maka itu sudah dikatakan tawbat. Sudah dikatakan tawbat. Cukup? Oh masih ada jadinya. Apa yang ditimbulkan dari kerugiannya? Betul, pasti akan ada kerugian. Tetapi yang utama adalah apa yang kita ambil. Itu yang paling utama, artinya kembalikan yang memang inti yang kita ambil. Kalau yang dia ambil motor, ya silakan ambil motor. Kalaupun kita tambahkan itu hanya bentuk ihsan. Misalkan dia balikan motor, kemudian karena dia berpikir, ya saya ambil motor, saya tahu nih, karena waktu itu saya ambil motornya, kemudian dia gak bisa dagang dan lain sebagainya, maka saya tambahkan ini karena bentuk ihsan saya. Bentuk saya tawbat, ya Allah saya udah bikin dia rugi. Saya tambahkan misalkan 10 juta misalkan. Karena ternyata dia jadi kaya misalkan. Kemudian dia balikan, dia tambah 10 juta, gak masalah. Tapi yang penting apa? Inti yang dia ambil. Kalau yang dia ambil 10 juta, balikan 10 juta. Ada pun tambahan tanpa dipersyaratkan. Tanpa persyaratkan ini kan dari dia, inisiatif dia, ihsan dari dia, maka itu tidak mengapa. Karena itu bagian daripada sodakos saya, saya udah membuat dia sengsara, saya tambah. Itu gak masalah. Wallahu'alam. Ini pertanyaan yang sangat baik sekali tentang masalah dosa besar. Yang pertama, secara hukum asal. Hukum asal. Bahwa dosa besar itu tidak bisa dihapuskan dengan amalan-amalan yang Nabi sampaikan. Bahwa misalkan, Al-umratu ilal umrati kafaratun lima baynahuma. Al-jum'atu ilal jum'ati kafaratun lima baynahuma. Kemudian ketika seorang berudu, kemudian berguguran dosanya. Itu dapat menghapuskan dosa-dosa kecil. Saya ulang, bahwa dosa besar tidak bisa digugurkan dengan amal ketaatan yang disebutkan oleh Nabi dalam beberapa hadithnya. Karena dosa besar itu harus ditobati. Lalu pertanyaannya, kenapa? Ada hadith yang menunjukkan tentang seorang wanita, seorang pelacun. Yang Allah ampuni dosanya karena dia melakukan sebuah amalan memberikan minum kepada anjing. Maka disinilah para ulama mengatakan bahwa pelaku dosa besar itu tahta masyiatillah. Insya'a azabahu wa insya'a gufarahu. Jika Allah berkendak, Allah langsung ampuni. Jika Allah berkendak, Allah azab dulu, baru Allah selamatkan. Gitu ya. Jadi wanita ini Allah ampuni. Karena apa? Kemurahan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun kalau kita bicara hukum asalnya dosa besar, itu tidak bisa dihapus dengan amalan-amalan kecil tadi. Namun jika Allah ingin mengampuninya, maka itu dibawa ke hendak Allah. Jika Allah ingin mengadabnya dulu, maka diadab oleh Allah. Namun satu hal yang harus kita yakini, bahwa pelaku dosa besar tidak kekal di dalam api neraka. Mereka diceburkan dulu dalam beberapa waktu, baru diangkat lagi, baru dimasukkan ke dalam surga. ya, tetap. tetap para ulama sepakat bahwa yang dosa besar itu akan diampuni oleh Allah dengan taubat dengan taubat ada pun dosa-dosa kecil akan bisa diampuni dengan amalan-amalan tadi termasuk Nabi mengatakan tetapi bukan berarti orang langsung haji kemudian langsung terhapus kan hajinya juga harus dibarang dengan haji yang mabrut, haji yang mabrut itu haji yang dipenuhi dengan taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala minta ampun kepada Allah jadi haji mabrut pun bukan berarti tiba-tiba dia mengikuti rangkaian ibadah haji kemudian langsung otomatis berapa banyak orang yang haji pada akhirnya hanya untuk apa untuk gelar hanya untuk berbangga-banggaan sehingga tidak berpengaruh maka yang berpengaruh itu haji-haji yang dipenuhi dengan ampunan meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala inilah yang akan berpengaruh kepada penghapusan dosanya dibarangi dengan taubat dia dibarangi dengan taubat bisa difahami? baik, barakallahu wa ta'ala saya cukup saya rasa cukup mudah-mudahan apa yang kita lakukan bermanfaat wa sallallahu ala nabina muhammad subhanakallahumma bihamdika ashadu wa la ilaha ila anta astagfiruka wa tubhulaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati